Bawaslu, badan pengawas pemilu yang nyalinya seupil. Sudah tahu ada pelanggaran jelas terpampang di depan mata kita secara terang-terangan, tapi diem-diem aja. Pelanggaran ini kan terjadi ketika perangkat desa kemudian berkumpul di Indonesia Arena GBK pada hari minggu yang lalu. Tanggal 19 November. Di hari itu, para perangkat desa, ini termasuk kepala desa, kemudian juga beberapa perangkat, kalau orang Jawa bilang pamong lah, pamong desa. Ini mereka berkumpul, kabarnya ada sekitar 20 ribuan orang datang ke sana. Katanya silaturahmi, tapi nyatanya mereka melakukan dukungan kepada Prabowo Gibran. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, info kali ini datangnya dari Bawaslu, badan pengawas pemilu yang nyalinya seupil. Sudah tahu ada pelanggaran jelas terpampang di depan mata kita secara terang-terangan, tapi diem-diem aja. Pelanggaran ini kan terjadi ketika perangkat desa kemudian berkumpul di Indonesia Arena GBK pada hari minggu yang lalu, tanggal 19 November. Di hari itu, para perangkat desa, ini termasuk kepala desa, kemudian juga beberapa perangkat, kalau orang Jawa bilang pamong lah, pamong desa. Ini mereka berkumpul, kabarnya ada sekitar 20 ribuan orang datang ke sana. Katanya silaturahmi, tapi nyatanya mereka melakukan dukungan kepada Prabowo Gibran. Nah, kemudian Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu ini mengatakan bahwa ada orang Bawaslu yang ada di sana ikut mengawasi. Katanya ada potensi pelanggaran. Dan kalau misalkan ada potensi pelanggaran, ini sanksinya bahwa calon yang didukung, baik ini calon legislatif ataupun calon presiden, bisa didiskualifikasi. Lalu kemudian, pernyataan ini di Rala, katanya nggak ada pelanggaran. Karena di sana tidak ada ajakan sama sekali untuk memilih Prabowo Gibran. Katanya Bawaslu seperti itu. Padahal banyak sekali video-video beredar. Pembicaranya di sana, mulai ada Budiman Sujat Miko yang memang penggagas dana desa. Lalu kemudian caleg-caleg dari Partai Gerindra yang menjajikan dana desa 5 miliar sampai 10 miliar per desa. Lalu kemudian juga ada Gibran Raka Buming Raka yang hadir di sana sebagai jawab pres. Ini oleh Bawaslu dikatakan bahwa ini sekarang masa kampanye atau belum? Belum kan? Berarti belum termasuk kampanye. Makanya harus hati-hati. Lalu kemudian tidak ada ajakan, katanya. Nah, sekarang ada atau tidak ada ajakan. Ini sudah jelas terpampang di depan mata kita. Sekarang kita lihat dari ID card saja. Dari ID card peserta. Foto sudah saya tampilkan. Jelas di situ. Desa bersatu untuk Indonesia Maju. Ada gambar Prabowo dan Gibran di sana. Lalu kemudian dari pakaian yang mereka kenakan. Kemeja putih. Kemeja putih ini di dadanya. Ini ada tulisan angka 2 yang melambangkan bahwa paslon urut nomor 2. Prabowo Gibran. Lalu di bagian punggung atas. Ini juga ada gambarnya Prabowo dan Gibran. Lalu yang seperti ini bukan pelanggaran itu. Bukan pelanggarannya itu di mana letaknya, mas? Nah, kita kan jadi bingung ini. Sebetulnya, Bawaslu ini berani nggak sih untuk menindak ini? Kan katanya ada potensi pelanggaran. Lalu kemudian ada sanksi, diskualifikasi bahkan. Calon yang didukung bisa saja didiskualifikasi. Ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu di pasal 280, di ayat nomor 2. Ini saya tampilkan. Ada huruf A, B, C, D, S, P, K. Kita lihat siapa yang tidak boleh ikut dalam kampanye. Siapa yang tidak boleh diikut sertakan dalam kampanye. Di sana ada kepala desa, ada perangkat desa. Nah, ini hadir di sana, di GBK, 20 ribu orang mendukung Prabowo Gibran. Lalu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran karena tidak ada ajakan, karena belum masa kampanye. Nah, kalau misalkan memang, katakanlah, oke, kita bisa terima karena ini belum masa kampanye. Nah, harusnya itu juga sebuah pelanggaran karena ini juristat. Kan harusnya seperti itu. Ini lagian perangkat desa. Ada 20 ribu orang dari 37 provinsi se-Indonesia. Bayangkan, kira-kira apakah dari 20 ribu orang ini kemudian dengan sukarela mereka datang sendiri ke Jakarta, ke Indonesia Arena di GBK. Apakah mereka datang dengan sukarela? Enggak. Gak mungkin 20 ribu orang akan datang dengan sukarela kemudian mendukung Prabowo Gibran. Gak mungkin. Mereka pasti ada yang memobilisasi. Lalu kemudian ada yang menyediakan transportasinya. Baik itu melalui bus, mungkin juga ada yang melalui pesawat. Lalu bagaimana dengan akomodasinya, penginapannya, hotelnya. Lalu bagaimana dengan memberi makan segitu banyak orang. Lalu bagaimana dengan uang sakunya. Mereka ini perangkat desa. Gak mungkin mereka ini datang kemudian sukarela. Gak mungkin. Pasti ada yang memobilisasi. Nah sekarang pertanyaannya, dengan sekian banyak orang, 20 ribu orang, dengan transportasi, akomodasi, kemudian konsumsi, dan uang saku mungkin, berapa banyak biaya yang dibutuhkan? Milyaran mungkin. Mungkin bisa juga sampai triliunan. Lalu siapa yang menyediakan ini? Ini yang menyediakan pasti bukan orang kaleng-kaleng dong. Apalagi tempatnya di Indonesia Arena GBK. Sewa loh ini, gak gratis. Pasti orang yang punya kuasa, orang yang punya power, kemudian juga orang yang punya logistik yang luar biasa. Nah, lagi pula, sekarang kalau kita melihat, perangkat-perangkat desa ini, kenapa mereka kemudian pada awalnya mereka ini silaturahmi, lalu kemudian mereka bilang bahwa ini kemudian deklarasi kepada pasangan Prabowo Gibran, karena mereka menganggap bahwa pasangan ini nanti yang bisa mengakomodir kepentingan mereka. Perpanjangan masa jabatan kepada desa, lalu kemudian dana desa yang sampai 5 miliar per desa, lalu kemudian tata kelola desa, mereka menganggap direpresentasikan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dan ini, gerakan desa bersatu ini, ini terdiri dari beberapa organisasi seperti Abdesi dan beberapa lainnya, perangkat desa aktif, kemudian kepala desa dan sebagainya, ini tergabung dalam gerakan desa bersatu ini. Nah, kalau kita mengingat di tahun lalu, di 2022, kelompok-kelompok ini, mereka juga yang mendukung Presiden Jokowi tiga periode, mendukung masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Karena dulu kemudian gagal, sekarang mereka ikut mendeklarasikan Prabowo Gibran. Ini perpanjangan tangan sebetulnya. Ketika yang plan A ini gagal, lalu kemudian menuju ke plan B. Dan orang-orangnya juga tetap seperti itu. Tetap sama orang-orang itu juga. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semuanya kecewa kepada Bawaslu. Lah, kok bisa? Dianggap tidak ada pelanggaran. Apakah Bawaslu ini kemudian masuk angin? Atau, seperti yang saya bilang di awal tadi, Bawaslu ini nyalinya cuma seupil. Gak akan berani menindak tegas pelanggaran yang jelas-jelas di depan mata. Jelas-jelas pelanggaran yang ditampilkan secara telanjang di hadapan kita. Kalau bagi saya, sangat menjijikan dan sangat memuakan pelanggaran yang seperti ini. Tapi dibiarkan oleh Bawaslu. Apakah karena memang calonnya ini yang kemudian, rencananya akan didiskualifikasi ini, ada hubungannya dengan incumbent sekarang? Atau bagaimana, sehingga Bawaslu seperti ngeper, seperti masuk angin, ini yang harus ditindak, harus ditelusuri. Kenapa Bawaslu seperti ini? Kalau mengatakan ini bukan belum waktunya masa kampanye, justru ini juga bisa melakukan pelanggaran. Karena yuris tak. Kalau tidak ada ajakan, mungkin yang dimaksud Bawaslu ajakan secara verbal. Secara, ayo, pilih nomor dua. Mungkin seperti itu. Padahal, meskipun tidak secara verbal, secara jelas terpampang dari simbol-simbol, dari segala sesuatu, aksesoris yang mereka gunakan, dari kartu, ID card, kemudian dari baju yang mereka kenakan, ini sudah jelas. Apalagi didukung dengan pernyataan dari koordinator acara, yang katanya akan segera dipanggil oleh Bawaslu untuk klarifikasi. Tapi ini sebelum dipanggil, Bawaslu kemudian sudah mengatakan ini tidak ada ajakan dan sebagainya. Ya, sekarang kalau misalkan Bawaslu sebagai wasit saja sudah ikut bermain di sana, apakah kita yakin bahwa pertandingan ini nanti, pemilu di 2024 ini akan fair, akan netral? Kalau bagi saya semuanya omong kosong. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Bawaslu yang nyalinya seupil. Seharusnya itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tetap tegakkan pemilu yang netral. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.